Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi nih ya Kita coba mengupas lagi nih Mengenai rubri Pak Mer ini Mengenai Pak Ajai Tidak lepas-lepas lagi Tidak lepas-lepas ya Karena kelihatannya ini Pak Ajai sendiri di sini adalah salah satu-satu figur pensiun planner yang memang merupakan masuk ke dalam role model yang dikembangkan oleh S&D itu ya. Sekarang dalam bahasan kita adalah mengenai kepercayaan dari Pak Ajai ini kepada karyawan. Unik, unik. Saya bisa percaya ke Pak Ajai ya? Bisa. Atau kandangannya ya Pak Ajai. Atau Pak Ajai percaya sama saya? Kalau saya percaya sama-sama gitu kan. Pak Ajai ini menjadi sebuah inspirasi Pak Ajai. Bahwa memperkuat teori yang selalu disampaikan oleh Pak Ajai. Bahwa keberhasilan seseorang itu satu kena sikap. Salah satu bentuk sikap itu adalah keras. Keras, kepercayaan ya. Bagi saya Pak Ajai, setiap orang itu kalau mau berbicara harus membangun yang namanya keras. Kepercayaan. Kepercayaan. Salah satu Pak Ajai yang dia harus membangun kepercayaannya adalah kepala. Kadang terlalu percaya kepada karyawannya. Jadi kalau saya ke Pak Ajai ini, saya percaya ke Bapak seribu persen. Kalau boleh bilang, leher saya segantungan cuma Pak Ajai. Tapi itu kan tidak mudah Pak Ajai. Banyak perusahaan-perusahaan, apalagi pension earner itu kan mereka biasa banyak uang Pak Ajai. Dari pensumnya itu ya, bangun pensumnya itu. Sangon lah Pak Ajai. Cuman masalahnya gini tadi. Ketika dia berbisnis, tentu di awal boleh sendiri-sendiri. Dia boleh sama elinya, dengan anaknya. Tapi ketika bisnis berkembang, kan harus melibatkan orang lain. Gak bisa sendiri tadi. Gak bisa. Karena sejatinya seorang pension earner yang sukses bagi saya adalah dia betul-betul mendulai orang lain. Karena itu konsep manajemen. Bukan karena dia superman. Apalagi superman. Terus, apa hubungan dengan yang namanya Pak Ajai, Pak Ajai? Inspirasi yang sangat berharga bagi para pension earner adalah ketika Pak Ajai memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan. Lihat kemarin waktu beliau misupin sama kita. Beliau misupin dari Jakarta kan tadi. Kerjaan ditinggal itu saja ya Pak Ajai. Kemudian yang ngedrop mesin-mesin beliau ke orang-orang. Dari situ saya belajar Pak Ajai di bawah. Salah satu inspirasi yang pantang dari Pak Ajai adalah bagaimana sejatinya seorang pension earner itu memberikan trust gitu. Kepercayaan kepada siapa? Karyawan dia gitu. Karena sejak ini karyawan dia itu adalah aset bagian. Dan aset itu kan harus dikelola, harus diolah. Supaya bisa memberikan return gitu. Kepada seorang pension earner. Lalu tentu yang saya tangkap dari Pak Ajai tidak asal gitu Pak Ajai bikin kepercayaan. Masih kepercayaan ke orang nggak bisa seperti itu aja gitu. Jadi Pak Ajai, saya pertanyaan Pak Ajai. Nah, nggak bisa. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau membangun kesamaan persepsi dulu. Persamaan persepsi ya. Persepsi dulu ya. Siapa sih Pak Ajai itu? Bisnis dia apa? Sebenarnya dia mau ke mana? Jadi itu dia jelas sekali. Iya, iya. Sama persepsi ini ya. Kalau boleh bilang, impian Pak Ajai itu dia tanamkan dulu ke karyawannya. Nah, kemudian yang kedua beliau memutuhkan. Buat lu dapat apa dari gue? Itu bahasa sebenarnya. Karyawan saya dapat apa dari saya? Bukan hanya gaji. Kalau gaji itu wajib lagi. Kelajiban. Dan hak buat karyawan. Sudah aneh itu. Tapi dia berpikir gitu. Yang ketiga, barulah dia berpikir bagaimana ya? Bagaimana? Karyawan itu harus dilatih dulu Pak Ajai. Harus dilatih dulu. Artinya apa? Tanggung jawab seorang pensi worker. Tidak hanya dia menjalankan apa yang rutin saja. Dia memberikan pelatihan. Karena di pelatihan itu ada tiga konsep. Knowledge, skill, and attitude. Atau KSA kalau di SMU. KSA. Ini yang harus dilatih. Ketika kalian sudah memiliki yang namanya Kesempatan persepsi. Kemudian dia sudah memiliki memahami apa yang dapat. Barulah kita kasih training buat dia. Ini inspirasi yang luar biasa. Nah, itulah. Jadi sahabat. Kelihatannya ini banyak sekali nih yang kita coba gali. Dan kita coba... Ya, istilahnya diikuti ya. Ya, betul. Mengenai... Apa... Kiat-kiat manajemen yang diterapkan oleh Pak Ajai ini ya. Betul, betul, betul. Tidak mudah lah untuk kita memberikan suatu kepercayaan terhadap karyawan ya Pak ya. Kalau sehariannya tidak ada. Bisa bayang Pak Edi punya uang 2 miliar. Pak, kasih keperluan kekaryawan. Itu butuh, butuh itu keuntungan kan ya. Betul, betul. Tapi kan ada yang ketangkap dari Pak Ajai itu dia benar-benar meningkatkan dulu kalau kompetensinya. Ya. Ya. Kalau di model kita Pak Edi, di model Integrated Successful Venture Branding Model itu, itu posisinya Pak Edi ya. Posisinya itu adalah bagaimana dia di level skill. Skill. Sejauh mana Pak Ajai memiliki skill untuk mendorong karyawan dia. Ya. Agar memiliki persepsi yang sama. Motivasi yang penting. Kemudian kesadaran juga pada karyawan. Dan menyampaikan. Ini loh. Yang menjabung. Yang saya percaya. Wah. Itu Pak Edi. Ya. Cukup menarik sekali ya Pak Mer ya. Perbincangan kita. Perlihatan dari Pak Ajai sendiri juga kita bisa banyak sekali nih ya. pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita tularkan. Bisa kita sharing dengan para sahabat yang ada di rumah. Ya. Betul. Dan tidak lupa saya mengingatkan ya jangan bosen-bosennya. Silahkan para sahabat untuk melihat strabistv.com yang kita tayang. Kita banyak sekali tayangan-tayangan dan banyak sekali rubrik-rubrik yang kita ulas. Ya Pak ya. Untuk itu saya undur diri. Dan kita ketemu lagi. Kita membahas lagi mengenai. Masih Pak Ajai ya. Kita coba. Pak Ajai lagi kita. Untuk itu saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.